hai 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 makasih loh udah ngundang aku gimana rejalanannya pujutan terlancar cuman pas masuk ke sini agak susah jadi aku nyasar tadi kita tuh suka ngumpet-ngumpet iya tempatnya nyempuh sembunyi ya Avaf kamu kan ngundang aku ke sini nih katanya kamu masakin aku aku boleh request gak sih ya udah deh gara-gara kamu udah jauh-jauh kesini aku gue lahir aku kan suka banget nih sama keju aku mau dong dimasukin mac and cheese boleh ya boleh tapi kamu harus bisa bikin lagu pakai kata keju bikin lagu iya aku cepu banget lagi bikin lagu nyanyi sedikit aja gitu langsung banget nih langsung dong oke aku lagi lapar banget tapi ku nggak tahu makan apa oh aku suka banget keju gimana kalau afaf masakin mac and cheese wah aduh kalau suaranya kayak gitu kamu mau request apa aja aku bikinin beneran beneran dong jadi boleh dong bikinin mac and cheese boleh banget jadi langsung aja selamat datang di masa kasih hari ini aku bersama Anggi Marito akan masak mac and cheese menu makanan Amerika ini biasanya selalu menjadi andalan setiap restoran loh tapi sekarang kamu bisa bikin sendiri perpaduan antara pasta makaroni dan lelehan kejunya sangat menggoda menghasilkan cita rasa yang begitu gurih creamy dan juga mengenyangkan masakan kedua yaitu bomboloni bomboloni ini merupakan kue donat yang berasal dari Italia yang memiliki isian di dalamnya dan bagian luarnya ditaburi gula halus cara bikinnya mudah loh yuk langsung aja kita masak karena tadi Anggi udah request jadi kita langsung aja masak ya oke oke tidak sabar cabai bubuk butter mozzarella garlic powder bawang putih parmesan susu tepung terigu nah ini jadi pertama kita mau bikin si cheese sauce nya dulu oke nah ini kita mau motong bawang putih nih kamu bisa nggak oh saya tidak bisa memasak ya jadi makanya aku minta kamu masakin aku kan pinter ya kalau nggak ngapain dia request betul 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 aku tuh parah suka banget mac and cheese dari dari dulu beneran aku tuh suka everything yang creamy terus yang cheesy gitu-gitu berarti kamu kayak alfredo alfredo carbonara ya suka banget itu juga jadi ini kita cincang halus aja oke nah sambil aku cincang ini kamu bilang kan kamu suka yang creamy-creamy banget gitu suka keju dong berarti ya suka keju favorit kamu apa nih aku tuh biasa pakai cheddar mozzarella gitu-gitu tapi lately aku baru menemukan bahwa parmesan cheese itu juga enak banget wah pas banget tiga-tiganya ada loh ada ya? wah berarti ini parmesan terus ini mozzarella nya iya terus ini cheddar nya wah kita masukin mentega nih sama bawang putihnya nah bawang putihnya itu kita masukin sekarang karena kita nggak mau ada browning oke jadi kita cuma mau infuse dia aja si mentega nya ini dengan rasa bawang putih bawang putih ini aku sambil belajar loh biar bisa masak gitu boleh banget loh harus belajar nah ini wangi banget udah mulai wangi ya iya nah ini bisa dong kamu ngaduk boleh dong bisa dong oke nah ini langsung aja kita masukin disini wah wangi banget chili powder chili powder oke iya ini diaduk diaduk nah ini sama ada juga paprika powder oke karena aku kan aku suka yang creamy cuman aku nggak suka yang rasanya flat gitu aja oke makanya kamu nambahin chili powder sama paprika powder ya iya betul nah kalau udah kayak gitu tambahin tepung tepung itu buat pengental nya ya nah ini kita masak tepungnya sampai dia itu menggumpal oke terus biar nggak ada rasa-rasa tepung mentah gitu iya betul-betul iya betul-betul kalian mau pakai susu evaporated boleh banget juga krim juga boleh banget mau pakai susu bubuk aku nggak saranin ya soalnya agak rasanya agak manis iya iya bener iya nah ini kita ada mozzarella disini potong-potong kecil-kecil aja karena dia kan cepet banget nih melelehnya jadi nggak harus diparut nah ini kita masukin kesini semua wah uh cedarnya juga nggak apa-apa dipotong-potong aja nggak apa-apa kecuali kalian beli cedar yang kayak susah melelehnya ya itu boleh banget kalian parut dulu baru kalian tuang kesini gitu oke nah sama parmesan nya oke sambil nunggu ini jadi sambil nunggu ini mendidih dan ini matang kita mau bikin bread crumbs nya gitu oke bread crumbs itu kayak buat crunchy-crunchy di atasnya gitu loh popping nya ya iya nah disini kita mau masukin mentega sedikit aja terus kita mau lelehin nih terus bread crumbs nya ini kita mau kasih salt pepper oke boleh mungkin kamu mau seasoning salt pepper itu sejumput ya iya dan salt nya yes oke sama ada parsley ada parsley oke mau kamu tuang? boleh agak banyak ya nggak apa-apa ya iya agak banyak ya kamu pas awal audisi untuk kedua kompetisi itu dimana pertama? kalo misalnya kompetisi pertama tuh aku kan tinggalnya di Batam nih aku waktu itu terbang ke Palembang cuma buat ikutan audisi tapi kalo yang kedua itu online kan jadi kita cuma ngirimin kalo nggak salah aku ngirimin 6 video terus abis itu nunggu kira-kira 1-2 bulan untuk di calling balik lagi 6 video tuh 6 lagu yang berbeda? 6 lagu yang berbeda oh oke oke jadi emang ada ketentuannya iya betul ini kita aduk aja nah ini kita tambahin juga mentega yang udah dilelehin ini oh nambahinnya disini berarti iya nah ini udah kayaknya udah cukup bagus kita bisa sisihin nih oke oke aku tinggal ngecek ini udah mateng apa belum ini udah jadi oke langsung aja bisa disaring mau pake saringan yang gini? iya boleh oke ini sampe kering banget nggak? nggak usah langsung dimasukin? langsung masukin sini kalau udah nih langsung kita masukin ke bumbunya wow look so creamy oke ini kita tambahin lada karena tadi kita belum tambahin lada ya sama sedikit garam oke nah ini kita gila aku udah kayak udah lepar banget tenang tenang abis ini kita tinggal plating oke nah sebelum plating temen-temen jangan kemana-mana tetap dimasak asik bikin masak jadi asik hati-hati panas kita keep dulu ya berarti balik lagi dimasak asik bikin masak jadi asik nah untuk plating ini kan tadi kita udah bikin breadcrumbs nih aku mau nambahin chili flakes terus kita mau toast nih biar dia lebih crunchy gitu oke jadi ini low heat aja semuanya berarti dituangin iya ini karena pannya kecil kita pakenya sedikit aja ya oke terus ada chili flakes jadi ini sebenarnya chili flakes biar biar enggak one dimension aja sih ini kita toast oke kalau udah dia toasty begini langsung aja kita plating ini nah disini wow oh my god creamy parah wah nah untuk nambahin teksturnya kita mau kasih dia garnish ini nih breadcrumbs breadcrumbs ini dia make n cheese ala aku dan Anggi udah jadi yeay waktunya yang kamu tunggu-tunggu udah datang oke aku boleh ya aku coba ya boleh dong hati-hati panas kita tiup dulu ya barfi ini tuh kesukaan aku banget karena rasa chili-nya bener-bener berasa banget terus disini juga ada rasa gurinya karena biasa tuh aku tuh makannya yang flat iya jadi cuma kayak gak pakai susu full cream terus pakai cheese doang tapi ini kayak ada rasa chili-nya juga pepper-nya sama salt-nya juga berasa and I like it aku boleh ngasih makan lagi boleh boleh banget aduh senengnya yang aku takut-takutin gak terjadi akhirnya beneran loh ada kritik-kritik lainnya enggak aku nyendok terus nih ya ya